Alasan Yesus lahir yang kedua adalah untuk mempermudah kita mengenal Bapak dan jalan-jalannya Kalau dari atas yang turun langsung itu pasti beda Semua jadi lebih mudah dan lebih cepat Biasanya yang bikin susah itu yang di bawah Saya mau cerita sebuah pengalaman saya sebagai founder pendiri Yayasan Tangan Pengharapan Saya bersyukur dapat anugerah Tuhan untuk turun langsung ke lapangan menyentuh masyarakat dan anak-anak di pedalaman Sejak awal merintis pelayanan tangan pengharapan ke pedalaman-pedalaman di awal tahun 2008 Saya pribadi awalnya ditemani suami dan kemudian akhirnya saya pergi sendiri dan ditemani staff Kemudian saya bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan mengizinkan saya turun langsung untuk menyentuh anak-anak dan masyarakat Membuat semuanya jadi lebih mudah, jadi lebih cepat Karena biasanya ada birokrasi rumit yang harus dilawati oleh orang-orang di bawah untuk bisa sampai ke atas Tapi kalau yang dari atas langsung turun ke bawah, jauh, beda, lebih mudah, lebih cepat Pengalaman banyak orang, saya tidak tahu dengan Anda Tapi biasanya kalau yang dari atas yang datang, itu sebenarnya mudah Tapi yang di bawah yang bikin susah Saya kasih contoh Satu hari saya turun ke pedalaman, saya pergi ke Nias Saya terkejut melihat bagaimana guru pedalaman kami, Nias adalah center terbaru tangan pengharapan Sebelum lumar Kalimantan Barat Waktu itu saya datang berkunjung pertama kalinya ke Nias Saya terkejut ketika mendapati guru pedalaman kami di Nias itu tidur dengan kasur tipis Dengan kelambu di ruangan yang menurut saya nggak layak Lantainya kotor, semennya sudah rusak, jendela tidak ada, jadi kacanya sudah pecah Pintunya nggak bisa dikunci, kamar mandi tidak ada Saya tanya, apa tidak ada kamar mandi? Ada bu, tapi rusak Saya terkejut karena tempatnya sangat-sangat terpelosok Jujur perjalanan darah paling sulit yang saya lewati selama keliling Indonesia adalah center ini Yaitu di Lolo Moyo Samiri, di Nias Saya ketika datang itu, saya langsung tanya sama staff saya Kenapa nggak minta dibelikan kasur yang lebih tebal? Kenapa kamar mandi tidak diperbaiki? Kenapa jendela nggak diperbaiki? Kenapa lantai nggak diperbaiki? Dan kenapa tidak ada dapur dan sebagainya? Karena ketika saya membuat program guru pedalaman Sebagai founder, saya menetapkan SOP Standar Operasional Procedure Dimana sebelum guru-guru pedalaman itu diutus ke sebuah desa untuk mengajar di situ Lidernya harus mempersiapkan segala sesuatu Mulai dari pendekatan ke masyarakat Penandatanganan kerjasama dengan orang yang menjadi tokoh di situ Kemudian harus mempersiapkan tempat tinggal Mulai dari kasur, perlengkapan dapur Dan memastikan ada kamar mandi, ada air Ada SOP yang jelas yang sudah saya buat Tapi saya terkejut ketika saya diberitahu Bahwa pimpinan divisi ini tidak menolong guru-guru sebelum diutus Sehingga mereka yang harus cari kasur sendiri dan sebagainya Saya waktu itu cukup kesal Tapi saya langsung ajak guru-guru pedalaman ini untuk pergi ke kota Ikut saya turun ke pasar Dan supaya mereka segera belanja Saya langsung kasih uang Supaya mereka langsung beli semua kebutuhan mereka Mulai dari kasur dan saya langsung perintahkan Supaya mereka cari tukang untuk perbaiki kamar mandi Perbaiki toilet, perbaiki lantai, jendela dan semuanya Dan memastikan mereka ada air Dan memastikan mereka nyaman di situ Begitu saya pulang ke Jakarta Saya tegur tim saya Dan bersyukur hari ini leader yang kurang perhatian sama bawahannya itu sudah tidak bersama-sama dengan kami lagi Tapi yang saya pelajari bahwa begini Biasanya kalau dari atas yang turun itu segala satu jadi lebih mudah Biasanya yang mempersulit itu di bawah Waktu kami pernah meresmikan sekolah pelatihan pertanian kami di Kupang Yang meresmikan gubernur Tetapi perizinannya dengan birokrasi level bawah itu sulitnya luar biasa Bertahun-tahun tidak selesai-selesai Dan baru ini saja izinnya keluar Setelah bertahun-tahun Kurang lebih hampir 5 tahun baru keluar Kedatangan Kristus memangkas jalur birokrasi rumit untuk manusia berhubungan dengan Bapak Agama punya berbagai aturan yang begitu sulit Yang membuat umat Tuhan yang berusaha mengenal Tuhan Harus mengelewati prosedur-prosedur yang begitu panjang Yang begitu rumit Yang ada mereka malah dihakimi dan dipersulit Bayangkan bagi bangsa Yahudi Hukum Taurat menjadi sangat penting Dan ada 613 perintah dalam hukum Taurat Kedatangan Yesus dikatakan untuk menggenapi hukum Taurat Taukah Anda kedatangan Kristus benar-benar memangkas jalur birokrasi rumit Untuk manusia berhubungan dengan Bapak Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia Dan mendamaikan manusia dengan Allah Yohanes 3.16 berkata Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kedatangan Kristus menyadarkan kita Bahwa betapa Tuhan mengasihi dunia ini Sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal Dan satu hal yang paling penting Orang menjadi percaya kepada Kristus Dan mereka tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Tapi bukankah banyak aturan-aturan yang membuat orang sulit untuk datang mengenal Kristus Belum terima Yesus di gereja aja sampai pintu pasti udah dihakimi dulu Celananya kependekan Ke gereja kok gak pakai sepatu Kok gak tepuk tangan Kok gak bahasa roh Banyak lagi aturan-aturan lain Yesus memangkas aturan-aturan yang mempersulit umat Tuhan untuk datang menyembah Tuhan Tiga hal ini sebenarnya yang paling membuat saya tuh sedih Tiga hal ini tuh yang paling bikin gak tahan Yaitu satu Kalau sampai orang gak bisa makan Kedua Sampai ada orang tua yang gak bisa bayarin anaknya sekolah Yang ketiga Kalau sampai ada orang sakit gak bisa berobat Meninggalkan kenyamanan hidup Mengikuti panggilan hati Mengandalkan sang pencipta Berjuang membangun negeri Journey Tangan Pengharapan Special Edition Annie Christianus, The Founder Growing Love Sampai ada orang tua yang mów далее Mengikuti panggilan hati Terima kasih telah menonton